Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada kesempatan ini saya akan membuat puding marmer tape singpong teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai jangan lupa subscribe, like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya haluskan 500 gram tape singpong disini saya menghaluskan dengan menggunakan chopper untuk memudahkan menghaluskan maka saya tambahkan 200 ml air teman-teman bisa juga menggunakan alat lain untuk menghaluskan atau dihaluskan dengan cara manual juga bisa dan inilah hasil akhirnya kita sisihkan dahulu siapkan panci dan masukkan 2 bungkus seagar-agar pelain disini saya menggunakan merk Swallow yang masing-masing memiliki berat 7 gram kemudian masukkan agar-agar nutriger pelain yang berat bersihnya 15 gram tambahkan 200 gram gula pasir 160 gram susu kental manis setara dengan 4 saset aduk-aduk sebentar dan tambahkan tape singpong yang sudah kita haluskan sebelumnya tambahkan 2000 ml atau 2 liter air secara bertahap sambil diaduk-aduk hal ini dimaksudkan supaya semua bahan dapat dengan mudah tercampur rata tidak ada bahan yang bergumpal atau bergerindil tambahkan juga setengah sendok teh garam atau menyesuaikan selera aduk adonan supaya garam dapat tercampur rata ambil setengah gelas adonan dan kita sisihkan terlebih dahulu rebus adonan bersama 3 lembar daun pandan yang sudah disimpul kita rebus adonan sampai betul-betul mendidih jangan lupa sambil diaduk-aduk selama kita merebus adonan supaya tidak ada bagian yang bergerindil atau bergumpal-gumpal jika di awal perebusan kita bisa menggunakan api besar maka setelah menjelang mendidih kita kecilkan api sambil terus diaduk-aduk supaya adonan tidak meluber ketika mendidih siapkan panci kecil dan masukkan 100 gram DCC yang sudah dipotong-potong kecil atau disisir tambahkan juga 25 gram coklat bubuk masukkan juga setengah gelas adonan yang sudah kita sisihkan tadi aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata bagi teman-teman yang baru datang dan bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya selanjutnya kita rebus adonan dengan api kecil sampai betul-betul mendidih dan coklat meleleh dengan sempurna jangan lupa selalu diaduk selama perebusan adonan ini setelah coklat meleleh sempurna, segera matikan api bagi adonan yang sudah direbus menjadi dua bagian dengan diperkirakan satu bagian, adonannya lebih sedikit dibanding bagian yang lain karena adonan yang lebih sedikit ini akan kita tambahkan dengan adonan coklat selanjutnya, tuang adonan coklat ke dalam adonan yang tadi kita isi lebih sedikit adonan aduk-adonan yang sudah ditambahi adonan coklat sampai betul-betul tercampur rata siapkan cetakan puding dan basahi dengan air matang ini bertujuan supaya puding bisa dilepas dengan mudah nantinya disini saya menggunakan cetakan puding diameter 26 cm selanjutnya, tuang 2 sendok sayur adonan coklat pada satu titik yang sama jangan lupa selalu mengaduk adonan sebelum dituang supaya tidak ada adonan yang bergerindir kemudian tuang juga 2 sendok sayur adonan putih di titik yang sama lakukan hal berulang antara adonan coklat berseling dengan adonan putih sampai semuanya selesai jangan lupa selalu mengaduk adonan sebelum dituang jika ternyata selama kita menuang adonan ini adonan mulai mengental maka kita bisa memanaskan kembali sebentar setelah semua adonan selesai dituang kita dinginkan puding sampai betul-betul beku dan kesat setelah puding betul-betul dingin maka puding akan padat dan kesat kita bisa melepaskannya dari cetakan dan inilah puding marmer tape singkong yang cantik selain tampilannya yang cantik rasanya juga enak coklatnya sangat terasa dan bagi penggemar coklat camilan ini akan menjadikan menu yang sangat menyenangkan rasa coklat yang berpadu dengan rasa tape sungguh menghasilkan paduan rasa yang sangat nikmat silahkan nanti teman-teman untuk mencoba resep ini dan nikmati kelejatan puding ini rasa manisnya juga pas asinnya juga pas ya ini kalau makan satu potong seperti ini rasanya masih kurang saja terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan komen ya jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati